Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Muhyiddin mohon pindah KES ke Mahkamah Tinggi. Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Townstream Muhyiddin Yassin memohon supaya KES menggunakan kedudukan untuk suapan berjumlah RM232.5 juta ringgit bagi parti bersatu dan menerima wang hasil daripada aktiviti haram yang dihadapinya dibicarakan di Mahkamah Tinggi di sini. Peguam Rosli Dahlan yang mewakili Muhyiddin berkata permohonan itu difailkan pada 27 April lalu antaranya atas alasan KES berkenaan membabitkan persoalan undang-undang yang kompleks membabitkan perlembagaan persekutuan. Oleh itu, ia perlu dipindah dan dibicarakan ke Mahkamah Tinggi. Katanya selepas pengurusan KES dihadapan penolongkanan pendaftar Nur Aziza Jafar, hari ini yang kemudiannya menetapkan 31 Mei untuk pengurusan KES selanjutnya. Menurut si, Abi David sokongannya Muhyiddin 75 berkata, Mahkamah Seksyen tidak mempunyai bidang kuasa untuk menunturkan atau memutuskan perkara-perkara yang membabitkan perembagaan persekutuan dan hanya Mahkamah Atasan iaitu Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan sahaja mempunyai kepakaran untuk memutuskan perkara sedemikian. Adalah lebih wajar bagi proseding itu didengar dan dibicarakan dihadapan Hakim Mahkamah Tinggi yang mempunyai bidang kuasa, pengalaman luas serta pemahaman undang-undang mendalam untuk menentukan dan memutuskan isu-isu perembagaan, kata Muhyiddin dalam adik Abi Davidnya. Berhubung permohonan Presiden Bersatu itu, untuk membatalkan empat pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan, Rosli berkata timbalan pendaftar Nur Syafini, Mustafa menetapkan 12 Jun untuk pengurusan kes selanjutnya.